di kantor kabupaten orang-orang pada kerja kali ini ngonten ada di Jogja kenapa kemarangan Kun Skurniawan dan juga Gusman Sige balik lagi di ngonten ngobrolin yang lagi ngetrend Jogja, Jogja Jogja istimewa istimewa negerinya istimewa orangnya ya kita tepatnya lagi ada di gelaran Jurnalis Camp 2024 untuk para mitra dari Jawa Tengah dan juga daerah ibu kota daerah khusus istimewa Yogyakarta kita lagi ada di mana di New York New York, Karto, Hadining Rat iya, itu loh tempatnya dimana apa sih namanya teh? Ledok Ledok Sambi Ledok Sambi di kaki gunung Merapi nah masalahnya adalah kita di kaki gunung Merapinya di kanan atau kiri tadi ada yang jawab di kiri di kiri berarti oh berarti Kidal, Ryan Giggs betul ya Ledok Sambi di kaki gunung Merapi ini adalah bumi perkemahan ya betul bumi perkemahan bisa dilihat mungkin di belakang ada lapang yang luas tenda-tenda tenda-tenda ada sungai-sungai juga ini sungainya asli ya sungai alami yang mengalir langsung dari gunung Merapi betul dan banyak sekali warga Jogja gak tau warga Jogja atau bukan ya yang bertamasya disini iya karena ini menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup komplit karena buat apa area outbound trainingnya ada terus area campingnya ada terus area buat main anak-anak ada banyak pokoknya lengkap disini di Ledok Sambi bahkan ada yang pacaran di belakang saya asli ini gak ada respect-respectnya ini saya emang lagi LDR nih pacar lagi di Bandung lagi rarudet ini Gusman emang dibawa enak kan bisa menikmati kerja sambil main gitu kan iya kita ini hari kedua di Yogyakarta sudah beberapa tempat destinasi wisata yang kita kunjungi ada dua berarti apa aja Malioboro Malioboro sama Gelato kamu mah oh iya betul kok saya satu berarti Malioboro aja saya nyobain Gelato tadi di Kaliurang eh kemarin kemarin di Kaliurang itu tuh es krim khas Jogja kan es krim bukan dong apa istimewanya Gelato Gelato ini berbeda dengan es krim karena tekstur apa namanya si es krimnya tuh lebih kayak liket gimana hanya liket deh liket itu apa liat oh lebih alat lebih padet lebih padet tapi gampang cair jadi akrab gitu orangnya betul berarti jago ice breakingnya kalau gampang cair kayak gitu enak ya bisa punya banyak temen kalau kita ngomongin soal Jogja tuh istimewanya banyak sekali ya banyak banget ya kemarin ya salah satunya adalah beberapa tempat yang bisa kita kunjungi kemarin dari Gelato kita ke ini ke Ramintan Ramintan dimana Ramintan dimana di Bantul dan di Jogja eh Bantul Jogja ya Ramintan seperti biasa menyajikan ciri khasnya yang luar biasa yang masih bangunan si gedungnya ambiencenya masih bener-bener Jogja banget lah kemarin kita di Ramintan kaliurang kalau kita nyobain Ramintan yang di atas Malioboro ke atas itu tuh biasanya pertama kali kita masuk disambut dengan bau-bau kemenyan kalau yang disana kalau kemarin enggak ya enggak terlalu ya enggak terlalu enggak terlalu tapi memang ketika masuk tuh nuansa tradisionalnya tuh kental betul dan kita juga disambut bau-bau badan supir kemarin itu mah enggak sengaja nyambut enggak sengaja nyambut itu karena kita ngelewatin ada satu ruangan ruang tunggu driver itu disitu jadi menunya juga campuran ya ada yang tradisional ada yang western dan yang kita kaget adalah porsinya banyak banget banyak sekali ini apa minuman juga wedang apa kemarinnya wedang wedang ronde bukan wedang itu praminten bukan jimatan wedang jimatan itu singkatan bukan bukan itu dari kayak rempah-rempah gitu terus porsinya juga gede banget ya porsinya tuh kemarin yang yang kunskurniawan sama yang Gusman itu seukuran trofi piala euro lah iya betul isinya apa aja kemarin kemarin pesen apa isinya ada serai terus ada kapulaga kapulaga ada itbulaga sama zigi zaga zigi zaga itu kalau minumnya kalau makannya sate lembu oh spesial dong sate lembu porsinya banyak bukan dikit ternyata kalau di sate lebih banyak kalau di iganya ya karena kebetulan yang dipakai itu lembu worojati oh lembu kelaba ektis ya mantannya tias mirasi itu mantan iya mantan dan jumlah si sate si sate si satenya tuh cuma 8 tusuk ya 7 tusuk gitu 5 5 coba sekarang 1 sate 7 tusuk 1 sate 7 tusuk 1 sate 7 tusuk tas 1 tusuk kan biasanya kalau di Bandung maksudnya kita makan sate-sate Madura itu kan 10 lah 10 seporsi kemarin cuman 5 sampai 7 tusuk tapi jangan salah kenapa 5 tusuk juga kenyang banget oh iya karena daging lembu itu lembu itu apa ya sapi kerbau 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 iya tapi kemarin kenyang banget karena sebelumnya udah makan dulu oh iya sih terus si tekstur satenya tuh padet banget iya jadinya itu mah kerbau-kerbau giras 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 kerbau giras itu mah iya lembutnya sapi lembu sapi ya itu berarti sapi-sapi giras sapi-sapi sehat sapi-sapi yang rajin kerja saya pikir lembu itu ini apa kendang kendangnya kulit lembu iramanya melayu duhai asik sekali oke mbak mau umi lanjut ya iya nah kulinernya Jogja kuliner Jogjakarta kemarin juga nyobain yujum yujum ajum yes gudeg gudeg tapi tau gak ada fakta menarik tentang gudeg apa tuh kamu belum tau ya gak tau gudeg itu ternyata bukan nama makanan bukan bukan tapi gudeg itu adalah nama orang bukan yujumnya nama orang nama teknik memasak oh jadi bahannya bisa apa aja kalau dimasak seperti itu ya disebutnya gudeg karena itu adalah teknik memasak ngudeg awalnya tuh dari ngudeg ngaduk ya kalau ngaduk di Bandung ngaduk kalau di Jogja tuh ada teknik masak ngudeg jadi itu adalah teknik ini apa namanya mengaduk ya betul mengaduk mengaduk santan mengaduk apa namanya telur terus mengaduk si gula jawa gula jawa gula jauh terus ini apa bahan utama gudeg itu apa nangka nah itu tuh karena kebetulan waktu itu sering dimasakinnya itu jadilah si ngudeg ini jadi nama makanan gudeg gudeg gitu gudeg gitu gitu ya dan kemarin kita nyobain gudeg yujum yang cukup ya salah satu gudeg yang juga populer lah di Indonesia ya jadi ternyata juga yujum ininya udah banyak banget coy apa cabangnya udah banyak banget cabangnya banyak ya jadi kita bingung maksudnya si yujum yang asli teh yang maksudnya yang beneran otentik yang dari awal si yujum ini berkarya dan berkreasi bikin gudeg teh yang mana gitu gitu nah selain ada gudeg makanan khas Jogja lainnya ada apa lagi tuh getuk kali buklan bapia dong bapia bapia patuk tapi cuma cemilan deh makanan makanan gedenya apa ya makanan gede salah satu yang lagi rame adalah yaitu sate kelatak man oh sate kelatak betul sate kelatak yang dipopulerkan oleh ada apa dengan cinta dua ah itu dia ada apa dengan cinta dua dimana rangga dan juga cinta akhirnya kembali dinner ya sambil manis manisan gitu lah iya nah kalau sate kelatak yang salah satu yang terkenal di Jogja ya Pak Pong Pak Pong sama Pak Bari Pak Pong Harjatmo bukan ada sate kelatak Pak Pong betul terus kemarin juga orang pengen coba tuh sate kelatak Mas Adi gitu kalau gak salah itu pengen coba karena ada menu bukan ya gak termasuk baru sih ada kronyos kronyos ya lemak sapi yang digoreng dan disajikan begitu saja gitu nah itu katanya enak banget katanya kronyos sama ini apa namanya tengkleng ya tengkleng itu enak banget tengkleng enak sih cuman ya bisa diadukan tengkleng itu solo sebenarnya tengkleng tengkleng kan tengkleng tengkleng itu solo maksudnya ya 11-12 lah solo sama Jogja untuk masalah si tengkleng cuman kalau misalkan ngomongin kronyos sama sate kelatak kayaknya Jogja nih pelopornya ya ya betul kronyos ini jadi bubbling under video ya jadi apa namanya apa kuda hitam underrated makanan di kuliner di Jogja yang tiba-tiba sekarang jadi rame banget karena penikmatnya ada gitu jadi ceritanya ceritanya dulu teh si kronyos ini adalah daging-daging sisa ya dari maksudnya ya potongan daging-daging sisa dari yang udah makan pelanggan terus digoreng ulang sama pegawai-pegawai yang kerja di satek latak oh digoreng ulang terus pers beres udah digoreng ulang dicobain rame-rame eh ternyata enak gitu terus diliat lah ada satu pelanggan yang nunjuk saya mau itu pas dicobain ternyata enak lazis lazis gitu dan akhirnya dicobalah buat kasih menu baru si kronyos ini cuman dimodifikasi kalau awalnya itu kan potongan daging-daging sisa kalau sekarang khusus di lemak sapi lemak sapi jando berarti jando ya itu pengen coba cuman gak tau nih kayaknya waktunya gak keburu sebenarnya iya betul terus apa satek latak selain itu angkringan juga kan angkringan khas Jogja itu iya angkringan khas Jogja nasi kucing nasi kucing hah mangut lele mangut mangut lele mas wanto kalau gak salah itu lagi apa ya kita mau ngomongin yang FYP beberapa waktu belakangan inilah mangut lele terus kalau kalau gak tau orang sih kayaknya gak tertarik buat nyobain mangut lele kenapa karena gak suka lele maksudnya ngeliat penampakannya tuh kayak ular gitu jadi orang gak saya pikir gak suka mangut gini dong jadi orang membantah dong mangut lele lagi rame terus apa lagi kopi klotok kopi klotok yes sensasi memakan itu yang yang enaknya di kopi klotok itu adalah sayur lodehnya telur dadarnya kopinya es teh manisnya dan wajib banget kalau kamu nih sobat PR lagi ke Jogja ke kopi klotok harus banget pesen pisang gorengnya emang enak banget itu otentik sih maksudnya beda sama pisang goreng-pisang goreng yang kita makan di Bandung gitu ini mah pisgur bu jauwe pisang goreng buatan jawa kenapa harus disik enak gitu maksudnya otentik gimana yang ngejelasin apa yang ngebedain kan rasanya gitu kita kalau misalkan makan kalau manisnya udah pasti manis jadi kita gak akan nemuin pisang goreng di kopi klotok yang keset pasti manis terus ada sensasi aduh gimana yang ngejelasinnya sensasi apa ada aftertaste nya tuh kayak ada nangkanya man ada gimana ya karena pisangnya pisang nangka pisang-pisang nangka-nangka kalau ngomong gitu ini aku jadi gak nangka nih nangka-nangkep nyangka oh nyangka ya Allah kalau kita makan gak tau loh entah mungkin dari dari terigunya entah ada apa vanili rasa nangka cuman aftertaste nya tuh ada nangkanya dikit tipis gitu itulah yang bikin enak sama rasakan sensasi makan di kopi klotok dengan menghadap langsung ke gunung merapi view nya oh langsung langsung gunung merapi gunung merapi ya ya itu itu kopi klotok mana belum pernah nyobain kopi klotok orang sekali tuh nyobain kopi klotok apalagi yang rame man yang mana udah coba kopi klotok udah kopi klotok belum pernah nyoba sate ratu udah nyobain belum sate ratu belum aku punya teman teman sepemancingan banyak berarti teman ini apa galatamaan betul galatama lele ada tuh di pasir koja tuh deket pertigaan eh deket perempatan itu apa namanya tol galatama lele itu sate ratu apa sate nya maya istianti bukan jadi sate ratu itu adalah sate kayak ada beberapa ada sate buntel khas jawa terus ada sate tusuk yang khas jawa juga maksudnya si dagingnya gede-gede dan harus siap ngantri buat sobat PR yang mau makan di sate ratu dan yang bikin otentiknya juga si bumbunya sih bumbunya juga khas lah untuk di sate ratu cuman tempatnya agak-agak modern gitu kalau kopi klotok kan masih masih apa ya bangunannya tuh masih kayak di rumah weh di rumah terus mangut itu mangut lele yang tadi juga masih bangunannya rumah bahkan mangut lele kita kayak di dapur kayak ke dapur ngambil sendiri mangut lele kalau si sate ratu bangunannya udah modern lah banyak yang belum saya coba ini apa namanya yang sate kelatak tapi kan udah pernah sate kelatak udah pernah kronius udah pernah orang belum pernah nah yang khas dari tanah jawa itu adalah bakminya juga oh iya bakmi jawa tuh mau dimanapun itu tapi bakmi bakmi jawa di jogja juga otentik orang pernah nyobain satu tempat bakmi di alun-alun kidul atau di alun-alun gak tau orang lupa alun-alun utara atau alun-alun mana gitu dan itu tuh emang rame karena viral mungkin ya namanya apa lagi lupa rame terus ngantri juga dan si bakminya well sih ya has-has bakmi nyemek bakmi nyemek gitu ya bakmi nyemek sama bakmi goreng gak tau rekomendasi kalau misalkan versinya Gusman Sige kalau mau nyobain bakmi yang otentik jawa harus nyobain yang goreng atau yang nyemek karena saya mah lebih suka yang goreng kayaknya lebih yang goreng sih daripada yang nyemek yang nyemek tuh nanggung gitu mau ada kuahnya tapi gak ada kuahnya gitu tapi kalau mau dibilang bukan kuah juga tapi udah basah iya jadi setengah-setengah gitu ya iya betul selain itu juga ini ada yang unik nih kuliner di Jogja itu ada namanya soto sampah maksud jadi memang secara lux kayak sampah kayak sampah jadi di dalamnya ada sterofoam bekas sebelak ya bekas sebelak ada plastik betul ada ini ada plastik anak emas betul sama botol bygone dimana enaknya itu jadi secara look aja kayak berantakan gitu kayak berantakan kayak sotonya ini memang penuh dengan rempah-rempah kan kita tau rempah-rempah tuh kayak apa ya memang keliatannya kayak sampah gitu ya kayak bener kayak sampah tapi dalamnya mah bisa dimakan sebenernya betul tapi meskipun kayak gitu karena banyak rempah-rempah jadi rasanya kaya akan rasa gitu oh kaya akan rasa kaya akan rempah ya itu harus dicoba tuh ada cita rasa khas ketika sobat PR mencoba sotosampah ini kalau misalnya pengen nyobain bisa dateng di daerah keranggan Cokro di Ningratan ya kalau misalnya mau nyoba namanya sotosampah ya itu ada lagi gak yang unik kuliner unik di Jawa Jakarta yang belum banyak orang yang tau tadi sotosampah orang baru denger sih itu apalagi ya Minggacoan enggak dong Minggacoan Burjo Burjo nah tapi tapi bener loh Warkop atau Burjo di Jogja tuh beda beda cita rasanya tuh gimana ya enak pun yang jual orang kuningan ya iya sih bener bener banyak kan orang kuningan bener juga tapi bener kayak kayak olahannya tuh beda terus terus ya ambien sekali ya ambiennya juga beda ya kalau ngomongin angkringan mah udah di sepanjang jalan dari Malioboro menuju ke Tugu juga sepanjang jalan itu banyak banget yang jual angkringan dan si menunya juga hampir sama cuman bedanya lengkap atau enggaknya aja sih sebenernya tempat-tempat di Jogjakarta kan kalau misalkan yang mainstream itu ada Malioboro Malioboro Unggul Pongo Unggul Pongo Opoiko itu kalau ini apa namanya kolam yang mana bisa foto di atas pespa tapi di dalam kolam oh ya 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 terus ya Taman Sari Taman Sari udah wajib maksudnya ya jadi salah satu destinasi wajib cuman kalau misalkan ini kapan Sobat PR terakhir kali ke Yogyakarta karena Malioboro sekarang juga udah cukup apa ya udah cukup banyak wisata banyak tempat yang bisa dikunjungin terus yang menarik orang kan ke Yogyakarta itu 2024 ini udah dua kali ya pertama kali ke Yogyakarta kemarin sama anak-anak kantor jadi ada satu ada satu gedung kesenian yang dia tuh setiap hari Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu selalu ada pertunjukan disitu jadi ada pertunjukan Ludruk ada pertunjukan Wayang ada pertunjukan pokoknya pertunjukan tradisional dan orang itu menarik tuh pengen nonton Ludruk orang waktu itu pengen nonton Ludruk cuman gak keburu lah waktunya dan itu tuh tiketnya tuh 25 ribu start from 25 ribu kalau gak salah dan itu tuh dibuka untuk umum dan kita bisa lihat tuh kalau misalkan mungkin ada beberapa sobat PR yang datang ke Yogyakarta untuk kuliner untuk wisata tapi kalau misalkan pengen wisata kesenian tuh bisa tuh gedungnya itu di ini di Malioboro deket gereja dan juga deket ini batiknya yang punya ramintan itu loh apa ya itu disitulah ada gedung disini pokoknya gampang banget lah disitu mah ada tulisannya pertunjukan minggu ini nah itu tuh bisa di eksplore tuh seru itu seru nonton Ludruk kan nonton Ludruk dimana? di TV belum liat nonton langsung itu tuh kalau itu hiburan otentik tuh otentik gitu pastinya bakal bahasa Jawa tapi ya itu loh kita sebagai yang suka komedi pasti eksplore tuh itu Malioboro tuh Malioboro kemarin juga semalam kita ke Malioboro untuk melakukan kegiatan-kegiatan orang dewasa pijat refleksi pijat kaki biasa iya pijat kaki kemarin nah sebenernya ada ada dua pilihan ya kalau mau ke Malioboro kalau mau pijat refleksi itu di sepanjang jalan Malioboro banyak banget yang nawarin jasa pijat refleksi iya pinggir jalan ya pinggir jalannya cuman kalau misalkan kakinya lagi bener-bener pegel Kun Skurniawan gak menyarankan tenaganya full terlalu full mungkin karena apa namanya iya kan jarang-jarang ada yang mau pijat jadi sekaliannya ada yang pijat langsung di demi Allah dan tarifnya juga cukup murah start from 50 atau 75 ribu itu sensasi dipijat di pinggir jalan Malioboro itu pilihan pertama pilihan kedua langsung ke ini apa namanya langsung ke tempat yang tempat ini banyak resmi gitu yang resmi yang di dalam gedung gitu itu worth it juga sih kalau misalkan memang kamu Sobat PR udah seharian jalan-jalan puter-puter Jogja cobain tuh refleksi disitu nah tapi ada beberapa tempat di Jogja juga yang bisa dibilang hidden gem atau underrated underrated ya kalau misalkan seneng melihat pantai kan biasanya datangnya ke mana parang tritis kan parang tritis nah ini Sobat PR bisa datang ke puncak segoro puncak segoro ini sebetulnya termasuk tempat wisata yang baru jadi masih sepi pengunjung enak nih wisatawan bisa nikmatin pemandangan matahari terbenam yang memukau dan disitu juga udaranya sejuk ya meskipun itu ada di pantai selatan tapi itu sejuk saat berada di puncak segoro ini adanya di tebing di atas laut tebing di atas laut jadi kalau misalkan apa namanya kamu lagi kebetulan di Jogja sama orang yang kamu tidak suka bawa aja ke situ tundur benar itu sama solusi pisan sebenarnya banyak tuh tempat-tempat yang kayak gitu yang ngejual ya maksudnya ngejual pemandangan tebing pantai kemarin orang ke HH namanya HH Ocean View HH Ocean View jadi itu tuh bener-bener jadi itu tuh ada resto ada hotel ada glamping ada cabin bobo cabin gitu dan ya di pantai selatan juga dan begitu kita masuk ke restonya tuh ya emang langsung aja view-nya tuh Ocean maksudnya bukan Ocean Lautan dari tebing juga itu cuman ya inilah apa namanya harus merogoh kocek yang cukup dalam lah untuk makan di situ tapi kebayar sama ininya sih sama pemandangannya oke dan track kesana sih agak sedikit PR juga karena akan menemukan 5 tanjakan yang kita gak tau pudunannya tuh kemana oh iya jadi jadi kalau kita di bangku penumpang gini nah pas mau gitu tuh kita gak tau mau ke kiri ke kanan ada mobil atau enggak jadi itu blind spot banget buat yang yang nyufir ada 5 tuh orang tapi kebayar banget sama si ininya duh kemarin tuh lagi rame di Fyf-TikTok ini man nonton kalau di Bali tuh nonton kecak nah kalau ini tuh nonton tarian-tarian Jogja ya Jawa belakangnya tuh apa ya kayak di Uluwatu oh terus belakangnya Sandi eh bukan Sandi apa Sunset Sunset terus ada yang perform gitu dan belakangnya laut langsung kayak di Uluwatu aduh apa ya nama itunya nama tempatnya coba yang Sobat PR yang tau kolom di komen komen di kolom komen gitu ini juga ada tempat lagi yang cukup apa ya underrated ini namanya Geoforest Watupayung Geoforest Watupayung ya ini juga hidden gem dan sempat viral akhirnya jadi populer lah karena banyak yang pengen datang ke sana untuk menikmati suasananya disana itu ada bukan hanya keindahan alam yang memang jarang ditemukan di sekitar kita ya dengan hiruk pikuk kota besar betul seperti Bandung asan tegede-gede gak terlalu gede sih jadi itu tuh apa GeoWi 1 tuh berarti batu-batuan iya dan ada pohon menarik itu kayak kayak apa ya kayak pohonnya tuh kayak gemuk kayak rangkaian akar-akar yang di tali oh pohon obesitas iya nih oh iya iya kayak kayak pohon di harry potter gitulah iya oh iya biar slot fire bisa lihat nih oh gak kelihatan lah nanti aja dimunculin kali itu ya jadi selain GeoWi Sata ya berarti kan ada batu-batuan pahat-pahatan sama si pohon itu yang yang lagi rame itu bisa dicoba tuh ya ke GeoWi Sata yang tadi Gusman sebutin dan kalau misalkan kita sabar mah banyak dah tempat-tempat hidden gem di Jogja tuh kalau kita sabar buat nyari satu persatu gitu iya ada harus dicoba juga karena biasanya kan yang yang hidden gem ketahuan tuh setelah viral kalau kita ada waktu aja di Jogja dua tahun aja insya Allah kayak explore semua kayaknya iya itu udah itu udah pindah udah ya betul karena kan wisata-wisata lama kayak tabing di Goa Pindul misalkan itu kan udah ini lah udah udah sering orang kesana gitu terus oh ini kayaknya harus nyobain ini Lava Tour sih Lava Tour ya betul ya Lava Tour naik jeep di Merapi ya teman ini siapa jadi itu tuh kita ada beberapa rute tuh ada rute pendek rute menengah sama rute panjang satu lagi sama rute Sahanaya betul Mbak Ute sama aja Free Waworuntu jadi ada beberapa pilihan jarak terus satu jeep itu isinya lima orang eh empat ya empat orang dan harganya kalau gak salah di start from GoP gitu kalau untuk yang si jarak pendek atau menengah itu waktu tempunya sekitaran dua jam dan harus siap badan kita dioyang-oyang dan harus bawa baju ganti dan selain itu juga harus apa namanya dilarang kaget karena itu berhentinya di rumah Endang Sukanti bukan dong gak ada Endang Sukanti tapi ada ininya sih berhenti di rumah emang di rumah ini apa yang kena abu panas Waduh Sgembel Waduh Sgembel itu tuh kalau yang suka adventure dan juga siap dikoyak-koyak tubuh karena gak bisa slow yang bawanya justru harus harus agar nabret iya udah ada jalan bagus dibelokin ke jalan jelek biar kita menikmati sensasi jalan-jalan berlubang gitu bener terus nanti kalau naik lava tour merapi itu kita berhenti di salah di salah satu bunker bunker dimana waktu itu ketika Waduh Sgembel turun terus merapi erupsi dipakai untuk evakuasi warga cerita juga itu ada yang meninggal di bunker itu oh gitu iya karena kena awan panas dari situ itu seru sih lava tour terus harus dicoba juga ini man VW oh VW Gaskin bukan dong yang di Maliobo naik Volkswagen kan yes naik naik VW itu tuh mereka tuh ada VW city tour tapi di sekitar mobil Fiat mobil VW mobil Fiat mobil VW tos tekyat hoyong VW jadi itu mana aduh iya nah itu ya kalau VW nah naik VW keliling Jogja gak keliling Jogja Borobudur oh Borobudur tapi ke Magelang iya Magelang itu kita ada pilihan ada pilihan mau berhenti di mana aja man jadi bisa berhenti di pabrik gula bisa berhenti di pabrik wayang kalau gak salah sama yang yang mereka jual itu adalah berhenti di Putuk Setumbu Putuk Setumbu nah gitu loh yang ayam KADC gereja ayam gereja ayam padahal itu teh bentuknya itu bukan ayam apa burung burung ya burung japati oh burung merpati burung merpati itu teh sebenernya teh nah orang kesana tuh jadi kita sampai ke Putuk Setumbu di apa dikasih tau proses renovasinya kayak gimana jadi naik itu kan itu teh udah mau dihancurin cuman karena dipake tempat syuting ADC jadi naik lagi ya akhirnya direvitalisasi lah ya direnovasi iya betul direnovasi terus jadi buka tempat wisata kita bisa naik tuh jadi di awal itu kita masuk lorong ada musola ada tempat ibadah buat Kristen terus ada bilik-bilik pengakuan dosa tapi ada musolanya juga terus dari situ kita naik ke lantai 2 lantai 2 tuh kayak gedung serbaguna kayak gereja gitu nah terus dari situ kita naik tuh ke lantai 3 lantai 3 itu adalah tempat nunggu tempat dimana rangga dan juga cinta nungguin subuh oh tuh disitu tuh mana disitu nungguin subuh juga enggak tuh datangnya asar kelamaan tuh kalau nunggu subuh orang jam 6 juga udah tutup disitu nunggu nah itu tuh satu lantai lagi kita yang keluar di rooftopnya di rooftopnya nah itu di tempat yang kita nunggu kalau di atas masih ada orang kan gantian diputerin dulu itu tuh film dulu disitu Conjuring 2 tapi emang seru ADC diputerin dulu film disitu jadi biar kebayang oh ini tempat rangga cinta ciuman ciuman gak sih mereka? ciuman di gereja itu? enggak sih pas naik ke atas emang 360 itu tuh putuk setumbu salah satu destinasi yang ditawarkan sama si Jeep eh bukan Jeep VW VW gitu ya masih banyak sebenernya banyak ini mah Sobat Per kalau misalnya ke Jogja langsung aja explore aja karena saya yakin kalau misalnya mengikuti yang ada artikel di Youtube artikel di Youtube artikel di Google mah itu mah udah mainstream udah mainstream mending cari sendiri jadi ketika kita menemukan sesuatu tempat yang oke tuh merasa kepuasan tersendiri gitu iya betul betul sekali dan ditambah lagi sering kalau udah di Jogja sering-sering cek FYP TikTok iya betul kalau bingung kalau apa cari referensi apa namanya referensi tempat nginep referensi tempat makan referensi terapis tempat pijat dan lain-lain bisa tuh di TikTok banyak ya gitu untuk edisi Jogja kali ini seneng banget akhirnya kita ngonten shooting di Malang sudah di Jogja sudah kita lihat kota mana lagi yang akan kita datangi betul buat Sobat PR yang lagi ada di mana di Temanggung Tulung Agung boleh langsung di Watas di Watas di di Palbapang Palbapang di mana Palbapang itu sebelum ke Perang Kritis ada Palbapang pokoknya di daerah-daerah kota-kota di Indonesia boleh komen kak kesini dong kak kesini dong si ayah nonton gitu ya mudah-mudahan teman apa Sobat PR juga yang punya cita-cita pengen ke Jogja barengan pasangan yang udah halal ya oh pen pipis ya iya ya udah halal ya udah 2 episode asli ya pen pipis terus bisa kesampean buat menghabiskan waktu di Jogja betul gitu untuk mountain edisi kali ini ini waktunya kita berdua untuk menikmati suasana di Ledok apa ini tuh Ledok Sambi Ledok Sambi sebentar lagi sunset kita juga pengen ikut main air di belakang tapi sebelumnya kita mau ke air dulu asli Kun Skurniawan sudah tidak tahan menahan pipis tapi sebelum menahan pipis ada kata-kata dari Kun Skurniawan hari ini ada yang bilang kalau Bandung adalah kota yang jatuh cinta eh kota yang tepat untuk aku masih ada yang bilang Bandung adalah kota yang tepat untuk jatuh cinta ada yang bilang juga kalau Jogja adalah kota yang tepat untuk melupakan Kun Skurniawan pamit kiranya ada kota ketiga gak ada pengen pipis harusnya ada sih dengan orang ngeblank ini gara-gara pengen pipis yaudah kalau gitu ketemu lagi di konten episode selanjutnya bye selamat menikmati